Karena yang disampaikan Bang Sakti itu karena Bang Sakti mau cari perkara aja bang Halo dong-dongan, si KambalruaTV yang hijau kali siap Kemarin itu pernah berbincang-bincang dengan mantan pemain PSMS juga Tri Yudahan Doko yang bermain di PSMS Medan jadi kapten Kemudian bisa memberikan prestasi juga pilihan kemerdekaan buat PSMS Medan Nah saat ini kita berada di, kalian lihat nih di belakang nih ada apa Ya benar, ini juga toko sport, ini juga rumah, ini adalah usaha yang dibuat oleh mantan pemain PSMS Medan Striker juga, ya kalau mungkin kalian tahu Bang Sakti pernah bilang, Sakti Ang Sinaga pernah bilang Striker-striker agak kurang jaman-jaman sekarang ini, ya kan Jaman-jaman dulu nggak usah kita tanya Buat kalian pencinta PSMS Medan yang tahun 2000-an pasti hapal lah dengan wajah beliau, ya kan Hapal dengan cara berlari beliau, pasti kita ingat semualah ketika di teladan Ataupun ketika beliau bermain misalnya di tim Jawa sana, siapa lagi? Kalau tidak, striker yang luar biasa, langsung saja kita panggilkan Bang Rama Bagaimana Bang, siap Bang? Alhamdulillah, baik-baik Bang Tos Corona, siap Bang, gimana? Memang, ini baju pun kayaknya udah keren ya Bang, PD Pasar Medan Oh tapi nanti-nanti, nanti-nanti Bang, gimana Bang? Setelah menalang Buana lah, oke di Sumatera, PSMS, kemudian ke Persikota juga Kemarin nama Bang sering disebut-sebut, ya kan? Kemudian akhirnya pensiun lah dari sepak bola, apa sih kegiatan Bang setelah itu? Ya setelah pensiun dari bola, ya masih aktif di bola sih ya, seperti yang latihan-latih CSB CSB apa itu Bang? CSB generasi Medan Oh, yang banyak melahirkan pemain-pemain berbakat Kota Medan Edu Juanda, Abang, Bang Sakti, dari situ juga masalah Banyak-banyak lah, Jeki Pasarela Oh, Jeki juga Dan yang lain-lain lah Jadi masih aktif di melatih sekolah sepak bola, ya untuk usia-usia all-crim masih main juga sih Masih main di Bintang Timur, ya di Mabes Ya masih aktif lah, pokoknya masih di kisaran sepak bola lah Bang Ya mungkin yang lain ya, selebihnya masih aktif kerja di PD Pasar Medan Oh, itu dia Oke Bang, sampai di situ dulu nih Bang, pekerjaan nanti kita lanjutin lagi Bang Mau nanya prestasi ya Bang, kalau aku tidak salah pernah baca-baca juga Abang termasuk sama seperti Bang M Halim ya, pernah memberikan prestasi Piala Bang Iyos Ya betul Itu pengalaman apa yang bisa dibagi Karena gini Bang, kenapa kita cari pemain-pemain pesimis yang pernah memberikan prestasi Karena saat ini kan, sifat Liga 2 ini kan kayak turnamen Bang Ya Sama seperti yang pernah Abang jalani juga Berapa kali sih Bang, kemarin Piala Bang Iyos, Abang bisa Ikut saya dua kali Ikut dua kali dan Juaranya sekali Juaranya sekali Yang pertama itu Itu waktu jaman siapa itu Bang? Pelatihnya Om Haidir Oh Om Haidir Ya ya, disini lagi keren-kerennya juga gitu ya Bagus-bagusnya gitu Dengan gaya kumis beliau juga ya Betul-betul Terus Bang, kalau Akhirnya Bang pindahlah ke Persikota Selain Persikota apa tim kemarin Bang? PSDS yang lama ya PSDS yang lama ya PSDS, Persikota, Semen Padang, PSMS Oke Bang, tim Jawa Persikota punya Mon Mak dulu memang ada sedikit sering berantem lah gitu Tapi kalau animo, kita bicara animo Bang yang luar biasa Persikota pada saat itu Itu apa yang Abang rasakan ketika ditonton oleh penonton yang, mohon maaf karena kutip, militansi yang luar biasa itu Bang? Wah di satu sisi ya kita ada rasa semangat ya di tonton penonton yang rame gitu ya Di sisi lain, penonton sana lebih anarkis gitu daripada di Medan Apalagi pas derby itu Persikota, Persikota dan Persita Itu harus ada siap-siap mobil keamanan itu Barak kuda berarti Bang? Barak kuda Keamanan itu mesti lebih banyak itu Sudah pasti itu Asal derby Persikota dan Persita pasti keamanannya lebih lah Karena kemungkinan rusuh besar gitu Iya, pasti, pasti itu Karena dulu saya itu sama-sama di Liga 1 kan? Iya, iya, benar Sekarang aja nih yang Persikota lagi jatuh kan Tapi mohon maho Bang, itu kenapa sih bisa sampai kayak gitu Militansinya Persita dengan Persikota kemarin kok bisa cek coknya kayak gitu gara-gara apa tuh Bang? Walaupun sekarang kayaknya udah jarang lagi lah Itu kalau saya rasa sih lebih 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 Mau menunjukkan siapa yang lebih Diakuin gitu sama masyarakat Tengah Iya, sama siapa sih yang lebih hebat, siapa yang lebih apa Jadi bersaing gitu dia Pemain juga ada perebutan tuh dari Dalaman dulu tuh Masing-masing itu Persita ada Timnasnya, Persikota ada Timnasnya Kalau zaman kami kan Timnasnya ada Nasuhah Iya, iya, M Nasuhah Bang ya Nasuhah, Jumadi Abdi, M Ilham, Jainal Anwar dulu kan Saat itu Di Persita saat itu ada si... Siapa Kapten yang gelandang itu Timnas kita? Egi Bukan Egi Bukan Egi Firman Utina Firman Utina Banyak tuh Lutin Mas Tinos juga disitu kan Berarti zaman Bini dulu juga tuh Iya, iya, iya Jadi memang adu geng sih tuh Dari pemain, perukutan pemain, penonton, masyarakat, animo, jual Merchandising semua Jadi terus-terusan itu Makanya saat Persikota Persita pasti tuh kemungkinan besar rusuhnya ada Walaupun gak itu walaupun harapan kita bang ya Iya, walaupun gak harapan kita Tapi... Tapi was-was kita pasti ada lah Gitu bang ya Iya, iya Jadi kalo boleh cerita bang Yang dibilang sama manajemen pada saat itu ketika derby itu apa bang? Kira-kira Hati-hati kalian atau gimana? Hati-hati kalian Terus yang dari manajemen tuh biasanya Kalo main lawan PSMS Persib dan lain-lain bonus 50 juta Lawan Persikota 100 juta gitu Burunya sih kayak gitu gitu Agar anda lebih semangat Iya, bener, bener, bener Karena mungkin saingan juga antar manajemen Persikota dan Persikota gitu Iya, iya Oke lah bang Jadi tuh pengalaman yang luar biasa main di Tanah Jawa lah kita bilangnya Bukan Tanah Jawa Simalungun ya Tapi Tanah Jawa Maksudnya di Pulau Jawa sana Nanti gue, Tanah Jawa ya kampung aku dengan Haji Malumur memang Ada juga kan Terus bang, kalo baliklah ke Kalo abang Meliela sebagai mantar main PSMS Medan Kemudian pernah juga meranto tanda kutip di Persikota Bedanya apa sih bang? Sporter kita dengan sporter sana bang? Tadi abang bilang sudah sampaikan Anarkisnya mungkin lebih sana Tapi hal lain bang Mungkin fanatismenya gimana? Kalo abang lihat antara sporter Medan Dengan sporter di Pulau Jawa sana Karena mau nama abang sedikit Kalo kata orang kan Kalo sporter Medan itu katanya Melihat prestasi tim Ketika tim itu jago Maka akan rame setelah ini Ya Begitu nanti kalah terus Jangankan 5 ribu Seribu pun dah sungguh syukur yang nonton Apa sih? Kalo menurut abang gimana perbedaannya itu? Kalo menurut saya sih ya Kalo perbedaannya memang di Jawa itu Dia betul-betul mencintai timnya gitu Mencintai daerahnya Mencintai tim Mencintai timnya Bukan karena prestasinya lagi di bawah Atau lagi di atas Tapi ya Sekarang ini justru saya lihat Udah jauh lebih bagus Smack kan luar biasa sekarang Smack luar biasa Kebetulan saya kenal dekat lah Dengan ketuanya Dengan Bunny, Loren semua itu kan Terus saya sering main bola juga lah Di Smack Ikut-ikut main Bahkan kemarin mereka ada grebek juga ya Hehehe Bukan grebek pasar ya Grebek yang main Kalo sekarang ini udah bagus lah Sporter milita udah betul-betul mencintai kan Saat di PSMS jatuh di Liga 2 pun tetap rame Tetap rame Luar biasa kalo sekarang ya Oke Udah jauh lebih baik lah Tapi kalo zaman abang dulu Sebelum ada sporter-sporter militan seperti ini Kayak gitu kan sih bang ya? Iya Menang ditonton Wah Jujur dulu kita kalah di kandang kita disorain Betul Dilempahin pun dia Mana kita dilempahin kan Kita gak bisa keluar stadion Iya betul bang Dulu masih jaman yang gitu-gitu Nah kalo disana itu gak ada gitu Timnya kalah ya belum rejeki Timnya kalah mereka bilang Udah main bagus kok gak apa-apa gitu Tetap masih semangat Tetap masih support gitu Gitu ya bang ya? Iya betul Itu perbedaan yang abang kalian lihat ya? Kalo seorang striker Bang Rama sendiri lah bang Kalo untuk Yang di Indonesia siapa sih abang kagumi striker kita bang? Kalo dulu sih kurnia mandi wilianto ya Kalo striker Pernah juga abang Beradu pasti sering ya? Pernah Pernah Dulu waktu main di PSPS dia Main di PSMS Atau saya main di PSDS dulu Sering ketemu lah Memang idola lah Kebetulan cara main bola nya sama Lari-lari gitu kan Jadi memang itu idola saya lah Jadi sprint 10 meter udah jelas menang orang apa-apa ya? Itu betul ya kan Itu betul idola gitu Gitu ya bang ya? Terus Kalo untuk yang luar negeri siapa bang? Kalo luar negeri saya Ronaldo Ronaldo yang mana nih bang? C Ronaldo Oh Portugal Apa gara-gara dia main di Juventus bukan? Tidak juga ya Karena tipe seorang yang bekerja keras lah Itu yang bang liat ya? Itu yang saya liat lah Karena memang dia membuktikan di usia 35 masih bermain di level tertinggi Betul betul Masih masuk jajaran 10 pemain terbaik dunia lah saat ini Oke Perbandingan lah bang Ini agak kita buka wawasan lah kan Saat kalo di era milenial ini yang dibandingkan itu adalah CRC Open Ronaldo dengan Messi Iya Kenapa abang tidak memilih Messi? Selain pekerja kerasnya tadi Si Ronaldo tadi menurut abang? Karena lebih Ronaldo lebih Apa ya Lebih punya syarat lebih untuk menjadi seorang sepak bola kan Punya badan bagus Punya kaki kiri kanan lumayan bagus Punya heading bagus Dan itu yang selalu saya sampaikan dengan anak didik saya di sekolah sepak bola Kalian harus seperti Ronaldo Bukan Messi saya bilang gak bagus Messi luar biasa Ya kan? Sampai dibilang orang dari planet lain Alien Memang luar biasa Messi Tapi kalian harus seperti Ronaldo Sebelum latihan 2 jam sebelum latihan dia udah sampai di lapangan latihan tambahan Itu mungkin itu lebih Saya lebih ke sana lah Menilai Ronaldo itu lebih luar biasa gitu Ya jadi intinya mungkin kalau kata orang Yang gak ada apa-apanya Ketika lain latihan Rajin latihan Banyak pantangan segala macam yang dia lakukan Akhirnya bisa seperti ini Bisa Pasti bisa Kalau Messi kan memang udah talenta aja bang ya Udah talenta Dia gak latihannya bagus Bagus ya kan Jadi kita Respek sama orang yang mau berlatih gitu kan Saya lebih respect sama orang yang mau berlatih Karena gini bang Kalau cerita tentang Ronaldo Katanya ada si Nani kan Nani pernah bilang Aku yang ngajari dia nendang kayak gini Tapi dia melewati aku Betul Gitu lah mungkin bang ya Iya betul Siap 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 Luar biasanya dia itu kan Dia sering nonton setiap pertandingan tuh Dia nonton tuh Lawan tim mana pun dia tetap nonton Dia melihat kelebihan-kelebihan orang Apa yang bisa dia ambil Dia ambil disitu Dibuat latihan tambahan Betul Corona lu luar biasanya disitu Apalagi anak-anak milenialnya bang ya Udah ada Youtube, Instagram Membantu ya bang ya Semua dia bisa lihat kan Zaman abang dulu membaca ya kan Ada membaca ya kan Nonton TV jam 2 pagi Iya Gak ada highlight kan Betul Orang ini udah mungkin enak bang ya Ada Youtube udah tinggal lihat kan Gitu Oke berapa menit lagi tuh bang Ada disitu menitnya 4 menit masih sempat Bang Ini bang Kita bicara Kayak pernah bang Sakti di sebuah wawancara lagi Masalah dengan ilham Masalah wartawan dari tribun Beliau pernah menyoroti tentang striker-striker Abang sebagai striker lah Melihat Apakah sepakat abang dengan yang disampaikan bang Sakti Bahwasanya memang gak ada lagi nih striker-striker Medan Selepas jaman kami Mungkin ada abang disitu juga masuk beliau Kalau bang menilai Memang benar ya yang disampaikan bang Sakti Atau karena bang Sakti mau cari perkara aja bang Hahaha Bang Sakti Aku suka cari perkara ya Kadang nanti ya Kadang nanti ya Kemarin kan piral bang Duduk silah di tempat tidur Cakap berapa menit Piral ya Nah itu ya Kalau menanggapi hal itu Ya saya sangat setuju malah Oke Ya saya sangat setuju Memang kenapa ya Mungkin dari jaman kami itu striker banyak itu Betul 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 Ya Sakti saya Sakti Sakti bersinar di PSMS Iya Saya juga sempat bersinar di PSDS gitu kan Iya betul Jadi kenapa sekarang ini Belakang belakang ini udah gak ada lagi Bahkan kalau saya gak salah PSMS sekarang ini Tidak ada asli striker orang Medan Betul Gak ada ya Yang setahu saya gak ada gitu Kenapa Mana semua nih Kenapa seperti ini gitu Itu yang jadi PR nih buat kita nih Ya pelatih-pelatih di Medan Atau bagaimana pengembangan Pembinaan sepak bolek Sumatera Mungkin ke Asport juga lah mungkin ya bang Ke Asport Kita ke Asport Kemana sih striker semua gitu kan Iya bang Sampai kita gak punya striker lagi gitu Ya mungkin Kalau dulu ya Zaman kita tuh ada kompetisi lokal nih Masukkan ya dong 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 Ya mungkin ini Masukkan lah ya Buat pengurus-pengurus juga lah ya kan Kembalikan lagi ke kompetisi lokal seperti dulu Dulu ada Piala Wali Kota Yang diikuti klub-klub Klub-klub internal PSMS Dulu saya di Deli Putra Dulu ada Tirta Nadi Dulu ada Putra Buana Polta segala macam Polta Ya Putra Buana melahirkan Doni Siregar Amriku Apan Lubis kan Dari kami tuh Pemku tuh ada saya Banyak lagi Supriyono Dulu sempat di Deli Putra Banyak lah Tirta Nadi Ardi Mulyono Dan Tommy Siagian gitu Jadi memang betul-betul Kompetisi tuh Bisa menuntun mereka tuh Kita tuh lebih maju gitu Siap Kita lebih bersaing kan Siap Tapi sekarang ini kita gak ada sih Ya paling kelas-kelas Tarkam Turnamen kecil gitu kan Yang gak bisa dipantau Yang gak ada tujuan gitu Mungkin kompetisi tuh lah Saya berharap sih Harapan saya ya kan Bisa diputar kembali lah bang Abang sebagai pelatih SSB bang Untuk kita lari ke SSB lah dulu Di SSB sendiri Kompetisinya masih Masih regular gak? Masih, masih Kalau apa yang di kompetisi di SSB Masih bagus lah Sekarang ini kompetisi masih bagus Yang kurang itu Yang saya rasa yang di level seniornya Iya, iya Kalau di SSB bagus Askot ada sekarang kan Ada namanya Posbi Popsi Itu SSB Rutin masih buat turnamen sih Masih bagus lah Masih ada lah gitu Masih ada Tapi selepas itu gitu ya Yang di kurangnya di senior kita ini Hampir tidak ada ini sekarang Yang kompetisi di senior Yang resmi ya Yang resmi Kalau dulu kan memang diputar tuh Piala wali kota Atau liga PSMS Liga-liga yang dibawa naungan Klub-klub PSMS Sekarang kan hampir tidak ada lagi gitu Mungkin itu ya Kita juga gak bisa bilang Menjudge gini Tapi kalau perkiraan saya Mungkin itu Makanya berkurang lah Striker-striker yang ada Di kota Medan ini Karena kalau gelandang Mungkin kita Atau gelandang Striker Penyerang Sepuluh Sebelas Kita gampang nyarinya Tapi kalau yang sembilan ini Yang memang tukang menghantem Itu yang berat ya bang Itu yang berat Karena bukan apa-apa Kita punya Rico si Manjuntak Kita punya Gojali si Regar Punya Ya kan Rahmat Hidayat dan gitu Ada di tengah kan Adalah penerus ledimin Ya gitu Yang gak ada ini kan penerus aktiawan si Naga Yang masih kurang gitu kan Wah ini beliau ini enaknya Rendah Rendah hatinya beliau ini Gak disebutkan ya namanya Coba bayangkan Padahal dia termasuk Yang harus kita acungi jempol Ini salahnya jempol tangan dua Satu lagi pekos kaki Wah Aku takut aku angkat nih Aku takut aku jerembap aja Oke kita masuk termin kedua Ini kalau ngomong sama senior itu Sedep dia percakapan Kita masuk termin kedua Siap Matikan dulu Demikian dulu kan Ya